assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman saya abijabar dari channel cbc system pada kesempatan kali ini masih tentang shaping berarti sekarang bagian simplify simplify sendiri sama dengan trim ya fungsinya untuk memotong objek saya ingatkan lagi untuk saving ini kalian harus singgungkan objeknya seperti ini atau kalian pertemukan bertemulah intinya bisa kalian simpan di bawah samping ini ataupun di tengah terserah kalian Oke mungkin kalian sudah paham selanjutnya seleksi kedua objek ini Oh ya bedanya simplify dengan trim ini kalau simplify tidak berpengaruh seleksi yang mana duluan atau yang mana di akhir tapi untuk simplify ini objek atas akan memotong objek yang ada di bawahnya Oke langsung kita praktekan saya akan beri warna ya objeknya langsung saya seleksi klik simplify kita lihat objeknya ini sudah terpotong sesuai dengan bentuk objek yang berada di atasnya oke mungkin kalian sudah paham saya akan coba lagi membuat objek lain saya akan beri warna lalu saya akan singgungkan saya seleksi kemudian klik simplify maka objek yang di bawahnya akan terpotong nah mungkin kalian sudah paham untuk tutorial selanjutnya saya akan jelaskan tentang pront minus back dan back minus pront untuk video tutorial kali ini saya cukupkan kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe like dan share channel CP system wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati